Halo ketemu lagi di channel YouTube Mere Irina nah ini enggak lama ya ini saya langsung rilis untuk part yang keduanya tentang gimana sih caranya untuk untuk membagikan file di Google Drive tanpa dibatasi jadi semua orang itu bisa lihat Oke ini untuk part keduanya saya menggunakan laptop ya kalau yang pertama itu menggunakan HP sebenarnya enggak jauh berbeda sih itu caranya tapi biar lebih jelas ya jadi saya buat part yang keduanya Oke pertama itu udah pastinya kita buka dulu Gmail untuk lihat maksudnya untuk membuka Google Drive di sini saya ketik Gmail dimana seperti ini nah ini saya langsung ya ini karena saya sudah login sebelumnya belum saya keluarkan jadi ini ini sudah langsungnya untuk selanjutnya kita klik yang ini untuk menuju ke Google Drive ya drive kita Hai nah ini ada banyak sebenarnya ya sebenarnya ada banyak file Google Drive yang bisa dibagikan tapi ini saya contohkan saja ya ini saya misalkan saya pilih untuk nilai-nilai Pancasila yang ini ini tinggal saya klik kanan saja di sini kalian tinggal pilih bagikan atau dapatkan link ini tujuannya sama kok langkahnya juga tinggal diklik sama tinggal diklik aja nah disini saya pilih untuk bagikan ya bagikan klik bagikan nanti akan muncul seperti ini nah disini ternyata masih saya batasi jadi hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka dengan link ini nah ini kita tinggal ganti aja ganti siapa saja yang memiliki link jadi ketika kalian membagikan linknya ke siapa saja sudah pasti mereka dapat membuka jadi jangan sampai ini menjadi persoalan ketika kita membagikan file ya terus tidak dapat dibuka oke tinggal kita klik aja siapa yang memiliki link nah terus disini ada salin link salin link yang akan kalian kirimkan ke misalnya ke grup begitu kan nah tinggal kalian salin linknya terus tuk selesai nah jadi caranya itu gampang alias mudah banget ya jadi sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya oh ya untuk kalian yang pengen request tentang tutorial sesuatu tutorial yang belum kalian pahami kalian bisa banget tulis di kolom komentar ya nanti insyaallah kalau ada waktu saya buatkan oke sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati